Biasanya ketika kita melakukan scroll di marketplace Facebook, seringkali kita mendapati informasi tersembunyi atau hidden information di bagian deskripsi barang yang dijual. Biasanya yang disembunyikan itu adalah nomor HP atau harga dari sebuah barang yang dijual. Jadi tampilan kurang lebihnya seperti berikut ini. Nah, informasi yang tersembunyi itu bisa loh kita tampilkan atau bisa kita lihat dengan mudah. Bagaimana caranya? Yuk lihat terus video ini sampai akhir. Yang pertama, jika kita telah mendapati sebuah listingan di marketplace Facebook yang tersembunyi di bagian deskripsinya, cara untuk melihatnya adalah dengan cara klik share atau bagikan, kemudian pilih salin tautan, Selanjutnya kita buka browser atau Google Chrome. Kemudian kita paste link yang telah disalin tadi di bagian kolom pencaharian dengan cara tap dan tahan sampai muncul paste atau tempel. Setelah link ditempel, klik enter atau next di papan ketik HP kita, nanti postingan tersebut akan muncul. Selanjutnya untuk melihat info yang terhiden itu, kita perlu login. Ketika info kita input dan tombol login di klik, maka kita akan diarahkan pada buka Facebook melalui aplikasi. Jika kita pilih buka melalui aplikasi Facebook, maka info yang terhiden tersebut tidak akan muncul. Jadi solusinya, kita perlu keluar atau tutup aplikasi Facebook dan biarkan terbuka di latar belakang. Kita buka kembali Google Chrome, paste kembali link tersebut pada bilah pencaharian, maka secara otomatis info yang terhiden atau info yang tersembunyi itu bisa kita lihat. Jadi mungkin seperti itu yang sempat kami bagikan pada video ini mengenai cara menampilkan informasi yang tersembunyi di deskripsi postingan marketplace Facebook. Jika bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.